Rasulullah bersabda Khairukum man ta'ala malqur'an wa'ala ma'u Sebaik-baik kalian adalah yang belajar alquran dan mengajarkannya Kita mengajarkan kepada mereka Pertama adalah Apa dulunya mah? Talqin gitu kan Metoda talqin artinya apa? Memberikan apa? Memberikan tunturan kepada mereka Kemudian tasmih Itu dalam alquran ya gitu kan tasmih Kemudian apa? Taqfahu memahamkan juga alquran Kemudian apa? Tikror ya Memulak balik Kemudian muroji ahlak Kalau istilah sekarang itu kan 3T, 1M lah Semakin dekat kepada Allah Tantangan, hambatan Insya Allah bakal terselesai Masalah yang terpenting Anak mau menghapal, mau belajar Masalah-masalah mereka bisa atau tidak Itu belakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita dalam Bincang Sahabat Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Hari ini Saya kedekatan Seorang yang sangat spesial Dia itu seorang guru Beliau guru tahfiz Di salah satu pesantren tahfiz Lewiliang Bogor Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat walafiat Masya Allah Abi Sebelum kita lanjut Ngobrol-ngobrol Lebih dalam Kita kenalan dulu sama tu Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Abdul Hamid Al Harib Akhirnya Sarjana sosial Kenapa perlu disebut Sarjana sosial Karena memang untuk mendapatkan gelar ini Perlu Waktu yang agak lama juga Untuk mendapatkan Asalnya dari Kota Tasikmalaya Tepatnya di Kecamatan Purbaratu Cukup gitu Asli dari Tasikmalaya Dari Lahir sampai Dewasa Asli dari Tasikmalaya Tadi kan Abi bilang Lulusan Sarjana sosial 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 Dari Universitas Malaya Itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tasikmalaya Kuliahnya pun di Tasikmalaya Kuliahnya di Tasikmalaya Orang Tasikmalaya Banget lah Bapaknya Abi Tapi saat ini Bertugas Sebagai apa Bertugas untuk sampai hari ini Diberikan kepercayaan Mungkin hakikat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Secara syariat Dari Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Sebagai Mudir Mahat Atau Kepala Pesantren Kepala Pesantren Atau Mudir Mahat Di Mana nih Di Pesantren Tahvid Lewiliang Pesantren Tahvid Lewiliang Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bukur Barat Bukur Barat Sudah sejak kapan Menjadi seorang Mudir Mahat Di sana Sejak Agustus Tahun 2021 Kemarin Berarti sudah Satu tahun Sudah Mulai satu tahun Sudah tahun Kita Diberi Amanahi Untuk Mengelola Pesantren Tahvid Lewiliang Pesantren Di Lewiliang Ini Bukur Itu Pesantren Seperti apa sih Bik Kalau boleh tahu Pesantren Yang di Amanahi Ada pesantren Yang Khusus Untuk Mengelola Para Hafid Dan Hafid Artinya Pesantren Tahvid Kita namanya Pesantren Tahvid Gitu Berarti memang Program Unggulan Utamanya Adalah Mencetak Kadar-kadar Hafid Dan Hafid Zahir Iya Betul Jadi generasi Generasi Kur'ani Benar Jadi Generasi Kur'ani Yang menjaga Al-Quran Iya Alasan Abi Kenapa Mau Menerima Amanah Ini kan Cukup berat Amanah Menjadi seorang Mudir Mahat Itu Ada Alasan Tersendirinya Sebenarnya Kalau berbicara Masalah Menerima Amanah Emang Amanah Berat Karena Apa Jangankan Abi Yang hanya Sebatas Manusia Biasa Kalau kita Kembali Kepada Al-Quran Allah Menawarkan Amanah Ini Kepada Gunung Kepada Langit Kepada Bumi Semuanya Menolak Dan Dalam Manusia Apa Berani Menerimanya Alasan Karena Apa Kebodohan Dan Kedolimannya Karena Alasan Ketidaktahuan Dan Kebodohan Saja Mungkin Bisa Menerima Apa Menerima Amanah Ini Satu Sisi 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 generasi umat Islam terhadap Al-Quran, tapi emang udah agak lama, ya Alhamdulillah yang minimal yang pernah belajar itu walaupun hanya sebentar antara 2-5 jujur itu apalagi hari ini sudah terfokus kepada pesantin tahfid yang mudah-mudahan ini sampai kepada 30 jujur selesai dan bukan hanya hafalannya saja tapi emang kita dengan dengan visi dari pesantin adalah membentuk generasi generasi Qur'ani untuk mewujudkan Indonesia yang madani yang mudah-mudahan ini tercapai mohon doa dari semuanya saya penasaran sebelumnya berarti Abi pernah menjalani pendidikan pesantin juga? bisa diceritakan sedikit pengalaman Abi ketika menuntut ilmu di pesantin? sebenarnya cukup panjang memang kalau dari dari basic apa keluarga memang Alhamdulillah gitu kan Abi ini lahir dari keluarga yang sedikit besarnya bisa dikatakan jadi punya kakek tiga gitu kan semuanya kiai-kiai jadi sedikit besarnya sudah apa? sudah dididik dengan apa? dengan pendidikan agama ya gitu kan dari pengalaman-pengalaman perjalanan pendidikan agama ya walaupun secara apa? secara terfokus pesantin itu hanya tiga sampai lima tahun tapi dari kecil Alhamdulillah dididik dengan pendidikan dirinya jadi Alhamdulillah Allah berikan anugerah kepada Abi jadi kalau berbicara masalah mengajar itu kelas lima Madrasaib Tidaya sudah mengajar tapi baru masa kajiannya kita terfokus pada kitab-kitab Sarapi baru ketika masuk Sanawiyah kelas satu kelas dua kelas tiga kita fokus ke menghapal Al-Quran itu pun dibarangin dengan apa? tafsir Al-Quran dan di kelas tiga Alhamdulillah itu kurang lebih 8 juta sampai 10 juta sudah apa? karena pernah pengalaman juga kita sekolah di APK Ciamis waktu itu program beasiswa dengan syarat berapa waktu tiga karena waktu itu jarang apa pesantin-pesantin atau sekolah-sekolah yang beasiswa waktu itu kita masuk tapi memang sebentar karena beberapa faktor lah kemudian dilanjutkan lagi sambil sekolah juga fokus di pesantin itu ketika tahun 2000 keluar daripada Aliyah baru di sana kita fokus selama 4 tahun lebih berlebih terfokus lagi walaupun sambil kita mengajar beberapa pesantin kalau pesantin kalau di tahun 2006 kesini pesantinnya apa? dari Salafiah dan pada pesantin-pesantin modern juga kita jalami Alhamdulillah Masya Allah ini kan Abi sebagai seorang guru sebagai seorang ustad mengajar anak-anak di pesantin mengajarkan tafsir mengajarkan ilmu agama juga membimbing mereka dalam menghafal Al-Quran pastinya kan punya metode-metode ya untuk bagaimana anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan ilmu yang kita sampaikan terus mau mengikuti arahan-arahan kita dalam menghafal Al-Quran Abi punya gak sih metode-metode tersendiri dalam mendidik anak-anak pesantin kalau berbicara masalah metode dalam artian cara bagaimana kita mengajarkan kepada anak mengisi cara umum saja kita mengajarkan kepada mereka pertama adalah apa dulunya talqin metode-metode talqin artinya memberikan apa memberikan tuntunan kepada mereka kemudian tasmi itu dalam Al-Quran kemudian tapahum memahamkan juga Al-Quran kemudian apa tikror membulak-balik dan murojah kalau istilah sekarang itu 3T1M 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 talqin apalah tadi talqin tasmi kemudian tapahum kemudian tikror dan murojah ada pun metode-metode secara banyak karena sebelum kita mengajarkan juga ke anak berikan dulu motivasi menghapal Al-Quran jadi tidak langsung anak itu mau langsung maha pahala Al-Quran jadi kita memberikan dulu keyakinan apalagi yang kita baca adalah piraman-piraman Allah bedanya dengan yang lain satu huruf saja Allah berikan pahala 10 kebaikan apalagi pengulangan satu huruf diulang-ulang seribu pengulangan berarti seribu ini apalagi ini per ayat jadi kita pahamkan dulu benar-benar kepada anak tentang pentingnya mempelajari Al-Quran kemudian padilah membaca Al-Quran dan banyaklah pahala-pahala dan keagungan Al-Quran apabila kita amalkan berarti di awal itu memang fondasinya diberikan pemahaman tentang keutamaan Al-Quran lalu keutamaan sebagai penghafal Al-Quran dikuatkan dulu fondasinya nanti baru dimasukkan metode-metode dalam penghafalan termasuk tadi 4T1M dia Masya Allah metode tersendiri memang di pesantren Tafiz Luwiliang ini ada berapa tenaga ada berapa tenaga pengajar sini Alhamdulillah untuk hari ini didampingi oleh 3 pengajar yang kebetulan mungkin baru ustadahnya 3 pengajar asatidahnya yang Insya Allah yang 3 itu para hafidah yang pertama dari Aceh dari Tasik kemudian dari Bogor juga Alhamdulillah Insya Allah apalagi kalau hari ini sedang tren dengan bersanad Insya Allah bersanad hanya kalau Abi juga dulu ditanya apakah bersanad atau tidak karena kalau sanad hari ini ada kertas sertifikat atau sanad dan sebagainya kalau kalau dulu hanya sebatas ajajur saja aku ijasahkan seperti itu sekedar akad akad kalau sekarang dia sudah ada piagamnya untuk berapa anak didik di pesantren untuk menangani untuk hari ini sampai hari ini 22 plus yang untuk 23 anak 23 anak ihwan ahwat ihwannya 12 ihwannya untuk hari ini 10 kemudian untuk ahwat 12 13 13 13 ahwat ini untuk yang lama sekarang tambah lagi yang baru yang baru sekitar insya Allah tambah 15 masya Allah semakin memperbesar ya biar semakin memperbesar ladang amal juga biar menyebar kebaikan selama mengajar lalu menjabat sebagai mudir mahan ada kesulitan kah biar kalau kesulitan sudah tentu pastinya namanya juga amanah besar biar pasti akan ada kesulitan kesulitan tapi kesulitan apa yang dihadapi oleh yang paling mendasar adalah minat bakat anak itu sendiri apalagi diamanahi anak-anak yang super lah karena kalau ada anak asrama ke anak pesantren itu abis selalu mengibaratan seperti anak dari asrama itu kita selalu mempensi mereka sebagai emas kemudian memasukkan pesantren berubah dari emas menjadi besi karena apa untuk ditempa untuk menjadi emas lagi emas dalam pengertian apa kalau besi disini untuk benar-benar dibangun karakternya benar-benar karakternya asli sebagai generasi yang katakanlah generasi muwahid muwahida mujahid mujahida mujahid mujahida da'idah kenapa jadi kesulitannya karena karakter anak yang mungkin minat untuk menghapal berbeda kalau pesantren umum yang dikatakan tahmid selektif artinya yang benar-benar 100% minatnya tinggi sementara hari ini diamanahi insyaallah ini karena berat walaupun memang melalakan lelah capek tapi kalau dasarnya insyaallah akan jadikan sebagian nikmatan anak-anak didik di pesantren itu mereka ketika masuk ke pesantren memang sudah punya bekal hafalan atau memang beberapa dari nom kalau dilihat itu kan ya emang seharusnya santri-santri yang masuk pesantren tahmid itu sudah minimal untuk tahsin tahmin sudah selesai sementara hari ini diamanahi itu kan yang masih nol juga yang ikro juga tapi Alhamdulillah ketika menerima amanah dengan keadaan santri yang seperti ini hanya bisa bertawakal kepada Allah karena prinsipnya kita sebagaimana para malaikat ketika suruh hormat kepada ketika dipertemukan dengan Nabi Adam jadi kalau berbicara masalah apakah bisa itu kembalikan kepada Allah hanya dengan bermudalkan tawakal insya Allah bisa bagi Allah sesuatu yang tidak mungkin menurut kita insya bagi Allah kun payakun selesai jadi bermudalkan itu lah keyakinan itu lah jadi walaupun ada anak yang cerdas pintar itu hakatnya dari Allah dengan berbagai metode sehebat apapun metode kita mengajarkan kepada mereka tanpa izin Allah tidak ada apa-apanya tapi sebaliknya anak didi kepada santri tapi kalau Allah mengizinkan insya Allah jadi kita berpasrahkan diri kepada Allah tapi dengan ikhtiar sebaik-baiknya maksimal dengan kondisi yang sekarang tenaga pengajar dan jumlah anak serta beberapa tantangan yang dihadapi oleh Abi di pesantren bagaimana cara Abi menyelesaikan tantangan tersebut kesulitan-kesulitan dalam mendidik anak kembali kepada Allah maka di dalam apa sebelum pengajaran itu jadi Abi selalu memberikan satu penggalan dari firman Allah tak akan menyentuh kepada Al-Quran ini kecuali orang yang disucikan kecuali yang disucikan walaupun dalam penafsir Al-Mutu ada para malaikat tapi kena juga kepada manusia apalagi Al-Quran maka sulat malam itu yang di senantiasa dipokuskan dikuatkan kan dari sini dulu karena perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. untuk memperkuat apa wahyu bukan hanya hafalannya saja tapi pengamalannya adalah bareng dengan itu untuk mengatasi tantangan karena yakin bagi kami sehebat apapun hambatan dan sebagainya ketika Allah bukakan dengan tiga ter tarbiyah ruhiyahnya tarbiyah pikriyahnya dengan tarbiyah jasadiyah tarbiyah ruhiyahnya adalah cakupan kepada bagaimana hati santri ini didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala disiplin dalam melaksanakan yang wajibnya memperhatikan yang sunah-sunah insya Allah semakin dekat kepada Allah tantangan hambatan insya Allah bakal terselesaikan masya Allah sekali itu apa namanya cara penyelesaian tantangan tantangan yang dialami selama mengabi di pesantren kita kembalikan kepada Allah kita kembalikan kepada Allah selama Abi menjadi seorang mudir ma'ad ini di pesantren mengajar anak-anak hal-hal apa yang memberikan kesan lebih di hati Abi hal yang paling terkesan melihat semangat anak itu saja karena melihat semangat anak masalah yang terpenting anak mau menghapal mau belajar masalah masalah-masalah mereka bisa atau tidak itu belakangan makanya selalu ke anak itu selalu memberikan satu motivasi yang terpenting kalian berani dulu masalah salah dan benar itu adalah resiko belajar salah ya diluruskan benar ya kita berikan apresiasi sederhana jadi kita tidak terlalu berpikir muluk-muluk untuk menghadapnya jadi anak itu kelihatan semangat saja alhamdulillah ya walaupun memang mendidik anak ada seni mendidik anak ada kalanya anak bandal dan sebagainya memang dunianya tinggal kita mencari metode bagaimana anak supaya betah dalam belajar berarti dikuatkan dulu mental anak dari awal agar mereka mau dan berani berani dalam melangkah insyaallah adakah pesan yang ingin Abi titipkan atau harapan harapan kepada anak-anak didik Abi di pesantren dan juga anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran kalau pesan Abi hanya kepada anak jadi kita mendidik anak itu jadi santri-santri yang siap pakai jangan sekali-kali menjadi santri yang ingin kepakai artinya siap pakai kalau misalnya sampingnya ketukang Adan Mu'adin misalkan itu juga Amal Soleh tidak jadi masalah atau menjadi imam atau menjadi apapun juga yang terpenting Ho'erunas anpangun rinas jadi jangan jadi santri yang siap pakai tapi jangan jadi santri yang ingin kepakai dalam bahasa Sunda itu kan santri siap pakai tapi ulah yang kepakai artinya apa perilakunya ingin dipuji terus baru artinya diposisikan dimanapun saja selama itu kebaikan ambil benar menebar kebaikan dimanapun menyiapkan agar anak-anak di pesantren itu siap ditempatkan dimana saja menebarkan kebaikan dalam bentuk apa saja Masya Allah sekali saya senang sekali bisa ngobrol sama hari ini sangat banyak inspirasi yang saya dapatkan termasuk juga ilmu baru dalam metode mendidik anak juga menghadapi anak-anak dalam usia-usianya yang sekarang saya berterima kasih kepada Abi sudah mau datang ke sini terima kasih banyak semoga apa apa yang Abi cita-citakan untuk anak-anak untuk Abi di masa depan Allah bimbing Allah kabulkan Rasulullah SAW bersabda tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik saya Rika hanya di Bincang Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum